dan oke, jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya, semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara menghapus aplikasi pada laptop komputer Windows 11 uninstall aplikasi ya langsung saja caranya bagaimana yang pertama kita buka setting ya kalau misalkan disini tidak ada setting silahkan dicari saja setting ya silahkan buka setting selanjutnya kita pergi ke tab apps ya silahkan buka dan selanjutnya pilih apps dan fitur disini banyak sekali daftar aplikasi-aplikasi yang terinstall atau yang ada di laptop atau komputer kita selanjutnya kita akan mencoba menghapus atau uninstall aplikasi yang akan kita hapus ya dan saya akan contohkan misalkan saya akan menginstall ini Microsoft Teams ya tinggal di klik lalu uninstall dan disini kita tinggal menunggu saja proses uninstallnya teman-teman sampai selesai kayak gitu ya proses uninstallnya biasanya ya sekisaran 2 menit sampai 5 menit paling lama ya tergantung aplikasinya juga misalkan teman-teman mau uninstall juga yang lainnya bisa ya tinggal di klik titik 3 lalu uninstall seperti itu ya nanti ketika sudah selesai maka keterangan uninstallnya menjadi uninstall berarti sudah selesai nanti aplikasinya hilang otomatis ya ini cara yang pertama kita melalui menu setting ada pun cara kedua teman-teman bisa uninstall atau hapus aplikasi melalui kontrol panel ya silahkan bisa dicari kontrol panel ketika ketemu silahkan buka kontrol panelnya terus disini di view by nya usahakan pilih kategori agar tampilannya sama dengan video selanjutnya silahkan pilih uninstall program kita pilih list ya agar terlihat semuanya aplikasinya disini saya akan contohkan saya akan menghapus aplikasi mozilla tinggal klik kanan lalu uninstall selanjutnya tinggal di next next lagi uninstall seperti ini ya tunggu sampai ada keterangan finish ya nah seperti ini kalau sudah berarti sudah selesai kayak gitu teman-teman ya ada pun cara untuk membersihkan sisa-sisa file aplikasinya silahkan disini ketik saja persen tem persen ya kita buka disini silahkan di blok semuanya dipilih semua lalu hapus ya ya gitu selanjutnya teman-teman bisa menghapus file sampah di Reklewin ya tinggal klik kanan lalu empty nah seperti itu selanjutnya agar benar-benar bersih kita harus membuka regedit ya silahkan ketik regedit dan buka registry editor silahkan bukanya ketika dibuka tampilan awalnya itu seperti ini ya seperti ini selanjutnya klik tanda panah kecil ya pada bagian edge key current user ya klik tanda panah kecilnya lalu klik tanda panah kecil pada bagian software selanjutnya disini teman-teman tinggal cari saja folder yang bernama aplikasi tadi yang di uninstall Mozilla ya berarti kita hapus folder Mozilla selanjutnya kita cari yang tadi kita uninstall yaitu Microsoft Teams ya di sini sudah tidak ada sudah tidak ada ya berarti sudah selesai teman-teman begitulah teman-teman cara uninstall aplikasi di laptop komputer Windows 11 secara ini bisa teman-teman terapkan di Windows 10 ya ataupun Windows 7 dan ketika sudah dipastikan tidak ada folder aplikasi yang tadi kita uninstall kita rapihkan lagi tampilan regeditnya ya kita rapihkan dan kita close regeditnya selanjutnya kita buka file explorer dan kita klik disk PC dan buka local disk ya buka dan buka lagi folder Windows selanjutnya disini kita cari folder software distributor ya software distributor nah yang ini ya distribution nah disini biasanya ada file sampah silakan dihapus saja kalau misal pun ada kalau nggak ada di close aja ya kayak gitu oke teman-teman mungkin info atau tutorialnya cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa setelah uninstall si laptopnya di restart teman-teman agar 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 tidak terjadi error atau crash ya kayak gitu maka harus di restart dulu si laptop atau komputernya dan untuk teman-teman yang misalkan ada kendala atau misalkan ada pertanyaan silahkan di komen saja di kolom komentar ya kalau saya aktif nanti akan saya balas kayak gitu teman-teman bisa bertanya juga mengenai permasalahan apapun tentang laptop komputer ya kayak gitu baik software ataupun hardware teman-teman bisa bertanya oke teman-teman eh teman-teman yang mungkin sedang menyimak ataupun sudah menyimak semoga selalu sehat dimanapun berada eh oke cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati